Lionel Messi merupakan peraih 6 penghargaan Ballon d'Or. Pencapaian ini membuat Messi dinobatkan sebagai pemain terbaik di dunia. Walaupun begitu, nyatanya Lionel Messi juga pernah menelan kekalahan-kekalahan yang memalukan dalam karir sepak bolanya. Cetak bol coba merangkum pertandingan-pertandingan memalukan dari seorang Lionel Messi. Argentina vs Bolivia Messi pernah mengalami pertandingan yang memalukan kala bertanding membela timnas Argentina. Laga memalukan tersebut terjadi pada tanggal 1 April 2009 yang lalu. Waktu itu, Messi yang masih berumur 21 tahun nggak bisa berbuat banyak untuk negaranya. Alhasil, Argentina harus menyerah atas Bolivia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2010 dengan skor 6-1. Bomber Bolivia Joaquin Botero jadi momok menakutkan bagi pertahanan skuad Albi Celeste. Botero bahkan dengan leluasa mencetak hat-trick ke gawang Argentina. Sementara satu gol hiburan Argentina dicetak oleh Luis Gonzalez. Jerman vs Argentina Messi kembali alami pertandingan memalukan bersama timnas Argentina. Kali ini merupakan pertandingan perempat final Piala Dunia 2010 yang digelar di Afrika Selatan. Kehadiran Messi nggak mampu mendongkrak performa skuad Albi Celeste untuk melaju ke babak semifinal. Messi dan kawan-kawan mengalami kekalahan telak atas Jerman dengan skor 4-0. Dua hari setelah pertandingan tersebut, Diego Maradona langsung dipecat dari posisinya sebagai pelatih. Di sisi lain, Lionel Messi tampil buruk di sepanjang kompetisi 4 tahunan tersebut. Dari 5 pertandingan yang dimainkan, Messi gagal mencatatkan namanya di papan skor sekalipun. Barcelona vs Hercules Selain tampil memalukan bersama Argentina, Messi juga pernah kalah memalukan ketika memperkuat klubnya Barcelona. Kekalahan ini terjadi pada laga melawan tim promosi Hercules. Barcelona yang bergelar juara bertahan La Liga justru takluk di tangan Hercules yang baru promosi dari divisi 2 Liga Spanyol. Saat itu, Blaugrana kebobolan 2 gol tanpa berhasil membalas 1 gol pun. 2 gol Hercules dilesakan oleh pemain bintang mereka yakni Nelson Heido Veldes. Parahnya, Barcelona harus menelan kekalahan dengan tim promosi tersebut di hadapan pendukungnya sendiri di Camp Nou. Walaupun menutup musim sebagai juara, kekalahan melawan Hercules gak bisa hilang dari ingatan publik sepak bola dunia. Barcelona vs Bayern München Messi kembali alami nasib kurang beruntung saat menjalani pertandingan semifinal Liga Champions di tahun 2013. Laga tersebut mempertemukan Barcelona dengan wakil Bundesliga Bayern München. Berbekal sederet pemain bintang, Messi justru ditekuk dengan skor 4-0 di Allianz Arena. Empat gol yang tercipta dilesakan oleh Thomas Müller, Arjen Robben, dan Mario Gomez. Pada pertandingan leg kedua yang digelar di Camp Nou, Messi justru gak dimainkan. Absennya pemain yang berjuluk Lapulga ini membuat Barcelona semakin keteteran dan terpuruk. Mereka harus menyerah atas kekuatan Bayern München dengan skor 0-3. Total, Bayern München berhasil lolos ke partai final dengan keunggulan agregat 7-0. Hasil tersebut jadi kekalahan agregat terbesar sepanjang sejarah Barcelona. Argentina vs Chile Lionel Messi harus berbesar hati ketika melihat timnas Argentina dikalahkan Chile di final Copa America 2016. Messi yang sudah jatuh bangun membela Albi Celeste harus menyerah dalam drama adu penalti. Saat itu, kedua tim bermain sampai habis waktu normal dengan skor kacamata. Argentina dan Chile bahkan jual beli serangan dengan tensi tinggi di mana mereka harus bermain dengan 10 orang. Albi Celeste harus kehilangan Marcus Rojo pada menit ke-43 pertandingan. Sementara, Chile sudah lebih dulu kehilangan Marcelo Dias pada menit ke-28. Laga yang berjalan imbang membuat keduanya harus melanjutkannya dengan drama adu penalti. Messi yang jadi penendang pertama justru gagal mengoyak gawang Chile. Selanjutnya, Lucas Biglia yang jadi penendang ke-4 Argentina juga gagal mengeksekusinya dengan sempurna. Di sisi Chile, cuma Arturo Vidal yang gagal menuntaskan tugasnya. Sehingga, laga ditutup oleh kemenangan Chile dengan skor penalti 4-2. Kekalahan tersebut memperpanjang puasa gelar dari Argentina sejak tahun 1993 yang lalu. Khusus untuk Messi, dia gagal menjadi juara di tiga laga final secara berturut-turut. Setelah kalah dari Jerman di Piala Dunia 2014 dan kalah dari Chile di Copa America 2015. Liverpool vs Barcelona Tahun 2019, Messi menjalani laga memalukan di pertandingan lag kedua semifinal Liga Champions 2019. Saat itu, Barcelona bertanding melawan wakil Inggris, Liverpool. Barcelona berhasil memenangkan laga lag pertama di Camp Nou dengan skor telak 3-0. Unggul agregat di laga lag pertama, Lionel Messi justru gagal mempertahankannya di lag kedua. Bertandang ke Stadion Anfield, Barcelona harus menyerah dengan skor 0-4. Empat gol yang tercipta dilesakan oleh dua gol dari Divock Origi dan dua gol lagi dari Jorginio Wijnaldum. Di laga ini, Lionel Messi gak bisa berbuat banyak. Pergerakan Messi bahkan berhasil dimatikan oleh pemain-pemain bertahan Squad Reds. Alhasil, Lionel Messi dan kawan-kawan gagal menambah keunggulan kegawang Elisan Becker. Kekalahan tersebut membuat Barcelona tersingkir secara agregat dengan skor 4-3. Barcelona vs Bayern München Mimpi buruk melawan Bayern München pada tahun 2013 kembali terulang pada musim yang lalu. Lionel Messi dan squad Blaugrana dibuat gak berdaya oleh squad di Roten. Pada laga Liga Champions ini, Barcelona harus pasrah dihajar Bayern München dengan skor 8-2. Di sisi lain, Lionel Messi juga gak bisa mencetak gol ke gawang Manuel Neuer. 8 gol yang berhasil diciptakan oleh Bayern München dilesakan oleh Thomas Müller, Ivan Perisic, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, dan Robert Lewandowski. Filipe Coutinho yang saat ini dipinjamkan oleh Barcelona bahkan menyumbangkan 2 gol untuk Bayern München. Di sisi lain, Barcelona cuma meraih 2 gol lewat gol bunuh diri dari David Alaba serta 1 gol dari Luis Suarez. Kekalahan tersebut jadi kekalahan yang paling memalukan sepanjang karir Lionel Messi. Setelah itu, kekalahan tersebut juga jadi yang terparah sepanjang sejarah Barcelona di Liga Champions. Barcelona vs PSG Terbaru, Lionel Messi menelan kekalahan memalukan pada babak 16 besar Liga Champions kemarin. Barcelona harus menyerah dengan skor 1-4 pada laga leg pertama melawan wakil Perancis, PSG. Berhasil unggul lebih dulu lewat gol penalti dari Lionel Messi, PSG langsung membalasnya dengan 4 gol sekaligus. Kali ini, giliran Kylian Mbappe yang meraih hasil hatring dan Moiskin yang mencetak 1 gol lainnya. Sedangkan pada lag kedua, Barcelona cuma bisa menahan imbang PSG dengan skor 1 sama. Hasil ini membuat PSG lolos ke babak perempat final dengan keugulan agregat 5-2. Itulah sejumlah kekalahan memalukan yang pernah dialami Lionel Messi, baik bersama klubnya Barcelona maupun timnas Argentina. Walaupun sering disebut sebagai greatest of all time, nyatanya Lionel Messi pernah dibuat gak berdaya oleh tim-tim lainnya. Mana kekalahan terburuk Messi menurut versimu? Coba tulis jawabannya di kolom komentar.